Kita ke informasi lain, pemirsa robot yang menjadi asisten pribadi manusia bukan lagi fiksi ilmiah tapi sudah terwujud. Ya, robot ini bisa menanggapi perintalisan dan mengikuti pemiliknya. Dan belum lama ini diperkenalkan di pameran elektronik konsumen di Jerman. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOE. Hubungan antara manusia dan mesin kini semakin dekat. Ini terlihat pada robot bernama Timi yang dirancang oleh perusahaan rintisan robot Tim di Tel Aviv. Robot Timi dapat mengikuti pemiliknya dan menanggapi perintah suara. Timi juga dapat dikendalikan memakai aplikasi ponsel pintar. Timi memakai 16 sensor untuk membantunya berkeliling dan menghindari jatuh dari tangga. Menurut perancangnya, kemampuan Timi untuk langsung memetakan lingkungan dan mempelajari tempat di dalam rumah membuatnya sempurna untuk teknologi telekonferensi video. Timi menggunakan teknologi yang banyak dipakai mobil otonom dan kini disempurnakan untuk kondisi rumah. Teknologi yang disebut LiDAR, yakni sejenis radar yang memakai laser untuk mengukur dan mengembangkan peta akurat wilayah sekitar. Menurut desainernya, ini pertama kali teknologi LiDAR digunakan di dalam rumah atau kantor untuk menghindari potensi bahaya secara waktu nyata. Robot Timi belum lama ini meluncurkan robot Timi dalam pameran dagang elektronik konsumen IFE di Berlin. Perusahaan ini mengatakan saat merancang robot, mereka juga mempertimbangkan biaya akhir yang harus ditanggung oleh konsumen. Menurut rencana, robot Timi akan mulai dijual pada bulan Oktober ini dengan harga sekitar 1.500 dolar atau sekitar 22 juta rupiah. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.